Seorang perempuan parubaya bernama Siti Marbia, warga pangkalan balai, Kabupaten Banyuasin, diusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkat berinisial Aie. Pelaku tega mengusir Siti Marbia, karena tak terima dinasihati mengenai Aie yang hendak menikah untuk keempat kalinya. Tempat tinggal yang dihuni Aie merupakan rumah Siti Marbia. Namun karena minta diurus di usia tua, rumah tersebut dihibahkan kepada Aie setelah keinginan Aie untuk menikah lagi di tentang Siti Marbia. Ia malah pun diusir dari rumah sendiri. Kuasa hukum Siti Marbia, Jalasboang Manalu mengatakan, konflik ini sudah terjadi selama 8 bulan. Berawal dari permasalahan Siti Marbia yang tak bisa tinggal di rumah miliknya sendiri. Sejauh ini masih kami usahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dari pihak kami hanya menuntut sertifikat rumah dikembalikan dengan baik-baik, ujarnya. Namun ternyata persoalan ini masih belum selesai. Aie tetap tak mempersilahkan ibu angkat yang sudah merawatnya dari kecil itu masuk ke rumahnya sendiri. Kami masih terus berusaha yang terbaik, dan jika tidak memungkinkan kami akan mengambil langkah sesuai aturan undang-undang tegasnya. Kasus Aie ini jadi sorotan dan cibiran warganet. Netizen menyoroti ego Aie yang ingin menguasai harta ibunya. Ditambah Aie yang bekerja sebagai honorer tenaga kesehatan di rumah sakit Banyuasin. Sama sekali tidak mau berbicara. Perempuan berusia 42 tahun itu mempercayakan kepada beberapa orang yang dibawanya untuk menyangkal semua tuduhan. Siti Marbia tidak memiliki anak sehingga ia menerima Aie menjadi anak angkat saat berumur 2 tahun. Kini Siti Marbia sudah renta dan sakit-sakitan. Namun kenyataan yang terjadi, Siti Marbia malah diusir dari tempat tinggal. Rumah digembok dan pintu pagar juga dikunci rapat sehingga ia tidak bisa masuk rumah. Selama 8 bulan sejak kasus ini, Siti Marbia tinggal bersama keluarga atau menumpang dengan tetangga. Padahal pihak keluarga sudah meminta sertifikat rumah yang dihibahkan Siti Marbia dikembalikan baik-baik.